Oh my God, that's really 1 million, bro! Youtuber terkenal, I saw Speed, beberapa waktu lalu berkunjung ke Indonesia sebagai bagian dari tournya ke Asia Tenggara. Selain Jakarta, ia juga mengunjungi Bali dan Yogyakarta. Selama di tanah air, Speed selalu mengenakan jersi merah yang menjadi kebanggaan tim nasional Indonesia. Selain itu, ia juga kerap memakai baju batik yang diberikan sebagai hadiah dari penggemarnya. Yang mencolok dari kunjungan tersebut adalah Speed pelakukan siaran langsung sekaligus tour dengan cara random. Ia menyapa dan berinteraksi secara langsung dengan penggemar dan warga setempat. Aktivitas Speed selama di tanah air bahkan disebut bikin warga Malaysia iri. Apa yang membuat I saw Speed begitu digemari oleh banyak remaja di seluruh dunia? Benarkah dia seorang muslim dan kira-kira berapa jumlah kekayaannya? Lahir di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat, I saw Speed memiliki nama asli Darren Jason Wartkins Jr. Dia saat ini masih berusia 19 tahun atau tepatnya lahir pada 21 Januari 2005. I saw Speed yang biasa dipanggil Speed merupakan seorang YouTuber dengan konten spesialis streamer daring. Dia terutama menayangkan siaran langsung saat bermain game. Speed diketahui menempuh pendidikan SMA di Purcell, Marian High School, Sisyenity, Ohio. Dia disebut bertinggi 175 cm dengan berat badan 65 kg. Terkait tulisan asmara, I saw Speed pernah menyatakan cinta kepada tiktoker wanita asal Korea Selatan, Ami Vlami. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait kelanjutan hubungan mereka. Speed dikenal memiliki karakter yang ekspresif, berisik, dan heboh. Tak heran jumlah pengikutnya meningkat dari 100 ribu pelanggan pada April 2021, menjadi 1 juta orang pada Juni 2021. Kemudian dalam kurun waktu 3 tahun saja, jumlah itu meningkat drastis menjadi lebih dari 31 juta subscriber pada 2024. Speed mulai bergabung dengan YouTube pada 22 Maret 2016. Video pertama yang diunggah di YouTube adalah rekaman gameplay game 2K18 berdurasi singkat. Namun, popularitasnya baru benar-benar meledak setelah sejumlah cuplikan aksinya diunggah di TikTok yang membuatnya menjadi meme dan viral di berbagai platform. Sementara itu, kepopulerannya di YouTube salah satunya adalah karena videonya yang berjudul Sek yang telah ditonton lebih dari 200 juta kali. Meski masih sangat muda, Iso Speed telah mengukir prestasi gemilang. Pada tahun 2022, ia memenangkan penghargaan Breakout Steamer of the Year di Streamy Awards ke-12, sebuah ajang penghargaan bergengsi bagi para kreator digital. Di tahun berikutnya, ia dinominasikan dalam dua kategori sekaligus di ajang yang sama yaitu Streamer of the Year dan Variety Streamer. Saat itu, Speed berhasil memenangkan kategori Variety Streamer. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kreatifitasnya yang tidak hanya terbatas pada dunia gaming, tetapi juga merambah ke berbagai jenis konten hiburan lainnya. Di luar YouTube, Iso Speed juga sangat aktif di media sosial lain seperti Instagram, X, TikTok, dan Snapchat. Di platform-platform tersebut, ia terus menunjukkan sisi lain dari kehidupannya. Mulai dari konten komedi, tantangan, hingga reaksi spontan terhadap berbagai tren. Tanya lagu Sheik, Speed juga telah merilis sederet single viral lainnya seperti Duty Booty, Good Is Good, Ronaldo, hingga World Cup. Kedatangan Iso Speed di Indonesia menjadi sorotan media dan penggemar. Melansi dari kanal YouTube resminya, Iso Speed tiba di Indonesia pada Rabu 18 September 2004. Sebagai bagian dari tour Asianya yang juga mencakup kunjungan ke Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Kunjungannya ke Indonesia langsung ditandai dengan siaran langsung yang menarik perhatian luar biasa dari penggemarnya. Siaran langsung pertama, Iso Speed di Indonesia berlokasi di kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat dengan judul IRL Srim Indonesia. Siaran ini berhasil memecahkan rekor pribadinya sendiri dengan menarik lebih dari 1 juta penonton secara bersamaan. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang dicapai saat kunjungannya ke Thailand, di mana ia mendapatkan 612 ribu penonton serentak. Selama siaran langsung di Kota Tua, Iso Speed menunjukkan kata tarikannya pada budaya Indonesia. Ia terlihat mengenakan batik bermotif Manchester United, klub saipak bola favoritnya. Dipadukan dengan jersey tim nasi Indonesia. Interaksinya dengan pengunjung Kota Tua menjadi highlight utama dengan banyak penggemar yang berusaha mendapatkan kesempatan untuk berfoto dan meminta tanda tangan. Iso Speed juga tidak ragu untuk mencoba pengalaman kuliner lokal. Ia mencicipi berbagai makanan lokal yang ditawarkan oleh penggemarnya, termasuk gorengan dan nasi padang. Reaksinya saat mencoba makanan pedas Indonesia menjadi momen yang menghibur bagi penontonnya, menunjukkan sisi relatable dari YouTuber tersebut. Dengan basis penggemar yang sangat besar, Speed dianggap membantu mempromosikan daerah yang didatanginya. Terlebih, Speed mau mencoba banyak hal termasuk ingin tahu mengenai kebudayaan suatu tempat dan berinteraksi dengan warga lokal. Di Jakarta, ia sempat bermain angklung dan berjoget dangdut. Saat di Bali, Speed ikut tari tradisional kecak mengunjungi pura dan hutan monyet, serta melakukan aktivitas lainnya. Lalu saat di Yogyakarta, YouTuber berusia 19 tahun itu mengunjungi Malioboro, meminum jamu, memakai pakaian tradisional hingga membatik. Karena kesibukan Speed selama di tanah air, banyak netizen di Malaysia yang merasa iri. Pasalnya, kunjungan Speed ke Kuala Lumpur dianggap tidak dimanfaatkan dengan baik untuk mengangkat budaya lokal. Dalam salah satu streamingnya, ISO Speed mengakui bahwa pemahamannya tentang sepak bola masih terbatas. Namun pada 2021, ia mengaku sebagai fans dari Cristiano Ronaldo. Dua tahun berselang, Speed akhirnya berhasil bertemu dengan sang idola. Momen ini pun menjadi viral di berbagai media sosial. Pertemuan antara ISO Speed dan Ronaldo terjadi setelah pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2023 antara Portugal dan Bosnia-Herzegovina pada Juni 2023. Periswa itu merupakan salah satu momen paling ikonik dalam karirnya. Video pertemuan tersebut diunggah di TikTok dan menjadi viral dengan lebih dari 100 juta tayangan. Meskipun meraih popularitas dalam waktu singkat, perjalanan karir ISO Speed sebagai seorang streamer tidak selalu mulus. Sejumlah kontroversinya juga mewarnai karir gamernya. Salah satu kontroversi besar yang menjerat ISO Speed terjadi pada tahun 2021. Kala itu, dia melakukan secara langsung bersama streamer Adin Ross. Di sesi tersebut, ia mengeluarkan komentar tidak pantas kepada model Instagram Askaz. Komentar yang ofensif tersebut membuatnya dikeluarkan dari acara live dan mengakibatkan akun Twitchnya di blokir permanen. Insiden ini menuai banyak kecaman, terutama karena platform Twitch sangat ketat terhadap aturan, pelecehan, dan ujaran kebencian. Tidak hanya di Twitch, ISO Speed juga menghadapi larangan permanen dari Riot Games untuk bermain Valoran. Penyebabnya lagi-lagi karena komentar bernada agresif dan seksi selama sesi streaming game tersebut. Di luar insiden tersebut, perilaku eksentrik dan berapi-api ISO Speed selama bermain game juga seringkali menimbulkan kontroversi. Dia dikenal kerap mengekspresikan emosinya secara berlebihan, seperti berteriak, tertawa keras, atau bahkan melempar barang ketika sedang frustasi dalam permainan. Tanya itu, Speed juga pernah terlibat dalam prank call yang dianggap mengganggu, hingga memunculkan persepsi negatif tentang dirinya di kalangan tertentu. Meskipun begitu, kontroversi ini justru membuat namanya semakin melambung di kalangan penonton muda yang menyukai kaya hiburannya yang penuh energi dan tidak terduga. Aksi-aksi ini seringkali menjadi viral di media sosial khususnya di TikTok, di mana banyak potongan videonya menjadi meme yang semakin menyebar luaskan popularitasnya. Sempat mengucapkan cahadat dalam sebuah siaran langsung, hingga mengucapkan basmalah saat enak makan nasi padang di kota tua. Banyak yang lantas penasaran agama apa sih yang dianut oleh pemuda 19 tahun ini. Terus sedikit warganet meyakini jika Speed adalah seorang muslim. Klaim sejumlah warganet ini segera menimbulkan perdebatan di media sosial. Meski demikian, hingga info ini ditulis sebelum ada konfirmasi atau penjelasan resmi dari pihak Speed mengenai agama yang dipeluknya. Dalam gaya hidup orang Amerika Serikat, agama dan kepercayaan biasanya masuk ke dalam ranah private dan tidak lasing menjadi konsumsi publik. Lalu tidak menunjukkan agama atau kepercayaan apa yang dipeluknya, Speed secara jelas menunjukkan ketertarikannya pada dunia Islam. Misalnya, ia pernah mengunjungi Masjid Al-Qatar hingga menggunakan pakaian muslim khas Arab. Tidak hanya itu, Speed juga tidak minum alkohol dan mendukung gerakan Free Palestine. Ketertarikan dan kekagumannya pada agama Islam tampaknya meniru sang idola Cristiano Ronaldo. Seperti yang diketahui secara luas, Ronaldo juga menjadi salah satu sosok besar yang secara terbuka, menyatakan kekagumannya pada agama dan ajaran Islam. Tak hanya mengagumi Islam, Speed juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia pernah menyumbangkan sekitar 750 juta rupiah kepada para korban gempa di Turki dan Suria. Tidakkan ini membuktikan bahwa ia peduli pada isu-isu global dan kemanusiaan, serta menggunakan pengaruhnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan segena popularitas dan karirnya yang tengah di atas, selalu kira-kira seberapa kaya seorang Aisau Speed. Speed diketahui memperoleh sebagian besar pendapatannya dari ancient YouTube. Melansi dari Social Blade, estimasi pendapatan Speed bisa mencapai 108 miliar rupiah per tahun. Selain itu, Speed beroleh cuan kekayaan dari sponsorship serta donasi dari penontonnya saat ia melakukan siaran langsung. Ia diketahui juga memiliki match sendiri. Sebagai gambaran, gaji YouTuber Aisau Speed pada Agustus hingga September dalam rentang 30 hari diperkirakan mencapai sekitar 250 ribu USD atau setara 3,7 miliar rupiah. Pendapatan Aisau Speed diperkirakan akan meningkat pesat setelah kunjungannya ke Indonesia. Ia memperjakan rekor dengan 1 juta penonton saat melakukan live streaming di Jakarta, yang juga memicu peningkatan 100 ribu subscriber hanya dalam waktu 1 jam. Terima kasih telah menonton!